Memiliki rumah di tengah kota Yogyakarta itu pasti dambaan setiap orang Indonesia khususnya. Nah, kali ini ada rumah yang menarik untuk dimiliki dan sudah berjalan untuk dihomestay-kannya. Jadi, tunggu apa lagi? Lihat, lalu bayar segera. Assalamualaikum. Halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya Rikaris, juaranya properti mewah. Nah, pada kesempatan kali ini ada di tengah kota Yogyakarta. Tepatnya ada di area dekat dengan Taman Siswa dan dekat ke Jalan Kusuman Negara. Menarik banget ya, jadi dekat kemana-mana, mau ke area kuliner, itu juga banyak. Karena kebetulan yang dijual pada saat ini yang ditawarkan adalah rumah homestay. Ini dia, ada di sebelah kanan saya. Nah, untuk aksesnya seperti ini ya sahabat ya. Ini lapang juga dan tidak banyak rumah di sini, termasuk mini klaster. Dan di sebelah kanannya ini ada area untuk tamu ya. Apabila ada tamu, membawa kendaraan roda 4. Nah, di sini disediakan. Baik, untuk rumah ini terdapat tiga akses pintu. Yang pertama adalah di sebelah kanan. Ini pintu samping. Misal di tengah ada acara ataupun ada tamu itu bisa memanfaatkan pintu samping. Dan di sisi depan masih ada taman ya. Ini terawat ya. Apabila sahabat juga membutuhkan untuk biar tambah kendaraan, itu juga bisa. Misal ditambah di sini. Papras kecil aja, udah bisa papasan nantinya. Nih, ya. Kurang ya, cukup 20 cm aja udah bisa untuk kendaraan papasan. Apalagi yang terlebih, yang besar ya. Oke, sahabat. Di sini ada akses pintu utamanya. Nih. Tapi jangan khawatir kalau seandainya sahabat mempunyai kendaraan. Untuk yang tertutup, tanpa kehujanan, itu ada di sisi sebelah kanan ini. Ini juga lapang, sahabat, ya. Untuk mobil besar, itu masih masuk juga. Untuk akselerasinya juga mudah. Baik, ini juga bisa dimanfaatkan apabila dikasih pintu. Akhirnya disebut yaitu garasi, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam. Rumah ini memiliki luasan tanah 100 meter persegi. Dan bangunannya kurang lebih ada di 125 meter persegi. Mari kita masuk. Nah, ini dia, sahabat. Kita langsung tertuju dengan ruangan. Yaitu ruang tamu sekaligus ruang keluarga dan ada minibar. Nah, nih. Terasa lapang dan tertata, ya. Baik, ini ada pintu yang menghubungkan ke sebelah garasi, ya. Ke ruangan garasi tadi. Nah. Oke. Selanjutnya, sahabat. Ini ada minibar juga. Jadi, ini semi-furnish, ya. Walaupun memang sebetulnya juga hampir semuanya dibawa ataupun ditinggal, maksudnya. Ikut include terjual, gitu. Apabila sahabat membeli, jadi jangan khawatir perabot-perabotnya sudah ada sebagian besar. Nah. Untuk dapurnya, tersembunyi, ya. Jadi, ada di sebelah kiri. Ini minimalis, ya. Dan ada mesin cuci ditaruh di sebelah sini juga. Oke. Jadi, praktis untuk area service di sini. Ini kompor tanam, kitchen set, sudah tersedia. Nah. Selanjutnya, di sisi kanan, ini ada ruang keluarga. Nih, menggunakan sofa, sudah santai. Dan di sisi sebelah kiri juga ada terak samping. Yang mana bisa untuk duduk-duduk santai. Nah, ini terhubung dengan pintu samping tadi, sahabat. Nih. Naman banget, kan? Apabila ada acara pun, untuk pintu ataupun pintu lipat ini bisa dibuka, sahabat. Jadi, tinggal cukup dilipat, sudah terbuka untuk udara atau pencahayaan dari luar. Nah, menarik, ya. Dan di sini juga bisa dimanfaatkan untuk space, untuk misalkan memang membutuhkan jemuran, gitu. Jadi, jangan khawatir. Tercukupi semua untuk fasilitas kebutuhan rumah tangga. Nah, selanjutnya, di sini ada kamar mandi luar. Ya, di sini. Bentuknya L, jadi pemanfaatannya juga cukup ideal. Dan dapat pencahayaan juga ventilasi udara. Ini ada washtub dan kering bersih. Baik. Ini juga hampir setiap pekan itu juga terisi, sahabat, ya. Ini ada minibar, sofa. Nah, lanjut kita naik ke lantai atas. Nah, ini tinggal terapian dikit saja, sahabat, ya. Misalkan salir acan atau kalau lantainya sudah granit juga, ya. Karena ini tahunnya tahun 2015. Jadi, belum lama juga, sahabat. Nah, di lantai atas, ini terdapat tiga kamar tidur. Ada satu kamar utama yang paling besar. Kita lihat dari kamar utamanya. Baik. Ini dia ada di kamar utamanya. Lega, ya. Ini ukurannya kurang lebih ada 4 meter x 4 meter. Nah, ini ada jendela. Bisa menikmati luar, ya. Nih. Oke, jendelanya juga banyak. AC sudah tersedia. Ini almari. Dan cerminnya juga cukup besar. Dan ini bednya juga ukuran besar, ya. Kurang lebih ada ukuran 160 cm. Nah. Untuk pelakonnya juga sudah cantik. Selanjutnya, sahabat. Di sini ada kamar mandi. Nah, jadi nyaman sudah dapat kamar mandi dalam nih. Untuk kamar utama. Dan ada motifnya. Menarik banget. Selanjutnya, kita ke kamar 2. Ini ada space juga untuk santai. Nah, apabila sahabat mau bersantai juga. Di sini terdapat balkon. Rumah ini menghadapnya ke selatan. Jadi nyaman banget ya. Untuk dihuni maupun dimiliki. Dan dekat ke Malioboro. Kemana-mana dekat nih. Nah, ini untuk balkonnya. Selanjutnya, kita lihat untuk area kamar yang. Ini kamar kedua ya. Ini juga dapat jendela. Lumayan lega ya, sahabat ya. Ini contoh bisa 2. Apa? Extra bed ya. Nah, selanjutnya di sisi sebelah tanah. Ini juga ada kamar lagi. Semuanya dapat jendela ya. Jadi jangan khawatir. Ideal banget kan. Untuk disinggahi. Ataupun untuk dimiliki. Dan di sini terakhir. Ada kamar mandi. Kamar mandinya juga nyaman. Sudah ada water heater-nya, sahabat ya. Nih. Silahkan. Bagaimana, sahabat? Ini ditawarkan seharga berapa. Harganya cukup terjangkau. Ya, ini 1,5 M. Lingkungannya juga udah nyaman banget. Dan ini juga masih nego ya. Nego langsung dengan pemiliknya. Dapat sebagian besar dari furnisher. Begitu, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan memberikan inspirasi buat sahabat. Untuk mendapatkan rumah terbaiknya. Khususnya ada di Yogyakarta. Jangan lupa di subscribe. Habis itu di like dan di komen. Serta di share buat orang-orang yang Anda sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.